Pembangsa Inggrisnya dibaca juga, homeschooling adalah alternatif didikan homeschooling adalah alternatif, cara alternatif untuk mendidik anak-anak, selain menyekolahkannya di sekolah umum. Homeschooling bisa menjadi lebih populer setiap harinya, terdapat lebih dari 2 juta anak-anak yang belajar di rumah, namun homeschooling memiliki kelebihan dan kekurangan. Orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya dengan homeschooling karena... Ditunjuk-ditujuk untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kalau tidak tahu artinya memang edukat. Kalau tahu artinya apa? Mendidik. Untuk mendidik anak-anaknya. Karena mereka percaya bahwa homeschooling bisa diatur waktunya. Diatur waktunya. Homeschooling membutuhkan. Mengelau. Mengelau sama dengan permit, sama dengan enable. Membutuhkan. Tanya tuh. Apa ya? Mengelau. Memungkinkan. Homeschooling memungkinkan orang tua dan anak untuk workout schedule, mengatur jadwal yang terbaik untuk anaknya. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas waktu dan kurikulum. Homeschooling memungkinkan orang tua untuk bisa mengatur kurikulum para tugas. Di sisi lain, homeschooling bisa menghabiskan, mengganggu, mengganggu waktu orang tua. Homeschooling membutuhkan banyak waktu untuk persiapan dan penyampaian. Orang tua harus untuk riset, mencari topik, mempersiapkan pelajaran, dan mengatur projek, dan mempersiapkan perjalanan. Jadi, ketika kita berpikir untuk menyekolahkan anak-anak secara homeschooling, saya percaya kita harus memastikan bahwa kita paham semua tentang kriteria yang ada di pendidikan rumah. Terima kasih.